Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini aku ada pasien adik umur 19 tahun ya sedang sakit langsung saja saya akan selimuti adiknya biar lebih nyaman ya sedang sakit dengan keluhan panas dingin sudah 7 hari mual dan agak sedikit muntah dan badannya lemas langsung saja saya akan pasang tensinya untuk mengatau tekanan darahnya normal, rendah atau tinggi kita pasang dengan pas, tidak terlalu longgar ataupun terlalu kencang ternyata tekanan darahnya normal yaitu 180 langsung saja saya lepaskan tensinya dan saya akan mengambil stetoskop untuk meriksa bagian dada dan bagian perut mana yang sakit ternyata adiknya nyeri ulu hati setelah itu saya simpan stetoskopnya dan saya akan mengambil obat-obatan yang akan diminum oleh adiknya setelah mengambil obat langsung saja saya akan duduk pasiennya sedang sakit yaitu sakit malaria atau gejala tipis penyakit ini disebabkan oleh virus biasanya disertai dengan gejala panas, batu pilek, kepala pusing panas dingin dan juga badan lemas disertai dengan mual dan nyeri ulu hati sering muncul saat pergantian musim dan mudah menular dari penderita ke orang lain setelah itu saya akan menulis obat-obatan yang akan dikonsumsi oleh adiknya dan akan langsung masukkan ke dalam klip plastik selain minum obat-obatan ini adiknya harus jaga pola makan tidak boleh dulu makan bris pedas, santan masem-masem yang buahnya seperti jeruk dan lain-lain dan banyak istirahat dan banyak juga minum air putih terutama air putih yang hangat setelah itu saya akan menjelaskan cara minum obat kepada pasien sampai pasiennya mengerti cara minum obatnya jika belum mengerti saya akan jelaskan lagi sampai pasiennya mengerti setelah pasiennya mengerti cara minum obat yang baik dan benar langsung saja saya masukkan obat-obatan tadi ke dalam kantung semoga adiknya cepat sehat sembuh beraktifitas seperti biasa jangan lupa nonton video-video lainnya juga ya tentang kesehatan dan jangan lupa juga like, share, dan subscribe jika menyukai video ini dadah tadaah 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 Terima kasih.